Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat semua kembali bersama arasid service tentunya ya sahabat ya ah kita keretangan sebuah speaker aktif ini ini mereknya sahabat ya dat ini kerusakannya agak sedikit unik ini sahabat ya barang ini normal bunyinya ini kondisinya hidup nih sahabat yang jadi masalah tombol on off-nya tidak berfungsi ini sahabat ya ini ini posisi off tetap nyala ini ya kita on kan juga tetap nyala ini suaranya ada sahabat ya kita coba nah itu sahabat ya cuma jadi masalahnya ini aja tombol on off-nya sahabat ya ini tidak berfungsi ini merek dat ya Oke sahabat langsung kita bongkar ya abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati D403 ini sahabat ya ini fungsinya untuk suite ini sahabat ya untuk suite on off nya di samping suite manualnya juga ada di dalamnya juga ada suite elektroniknya ya suite transistornya ini untuk sahabat ya sahabat semua kita tidak usah menggunakan suite transistor ini ya sahabat ya sepertinya bermasalah di kontrol basisnya ini di on off nya ini kita menggunakan suite manual aja ya sahabat ya ini kita modip saja yang ini kita potong ini suite transistornya kita ganti dengan suite biasa ya tujuannya sama saja ya sahabat ya untuk menyala dan mematikan rangkaian ini ya sahabat ya ya sahabat ya ternyata berfungsi ya ya sahabat tinggal kita pasang lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati per malam-malam berdana baik sahabat halo assalamualaikum waalaikumsalam sekarang sudah berfungsi ya tombol on off nya baik kita tutup sahabat terima kasih sahabat semua yang sudah menonton video ini semoga semoga bermanfaat ya buat kita semua masalahnya spekter aktif ini tidak mau dimatikan ya dia maunya nyala terus sahabat ya ternyata sebuah transistor suite nya ini yang SWOT ini sahabat ya antara kaki antara kaki emitter dengan kolektor nya ini sudah tidak berfungsi lagi dia SWOT sehingga dia tidak berfungsi on off nya sekarang kita ganti bukan kita ganti ya kita pindahkan suite manual nya ini diganti di posisi transistor ini sahabat ya semoga semoga ini membantu ya sahabat-sahabat semua yang menjumpai masalah seperti ini tidak usah kita romba terlalu jauh ya cukup kita lepas transistor nya ini kita potong kabel suite ini langsung kita solder kan antara kaki antara kaki kolektor dan kaki emitter nya kita sambungkan suite nya ini sahabat ya baik sahabat kita tutup saja baik sahabat semua terima kasih sudah nonton video ini silahkan dukung channel ini ya dengan mensubscribe like share dan di komen ya sahabat ya terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih